Imbas karhutlah di sejumlah kabupaten dalam Provinsi Campi, membuat langkah cepat pemerintah Provinsi Campi meliburkan para pelajar sekolah untuk sementara waktu. Begitu pula di Kabupaten Tanjap Barat. Merujuk dari Surat Edaran Gubernur Campi, maka pemerintah kabupaten melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjap Barat turut meliburkan sekolah selama tiga hari selama kebut asap. Hal ini dibenarkan langsung oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjap Barat, Zainul Abidin. Akibat kabut asap yang melanda Provinsi Campi belakangan ini, membuat sekolah yang ada di Provinsi Campi diliburkan dan melakukan pembelajaran secara daring. Selama tiga hari ini, Satuan Pendidikan Tenaga Guru tetap wajib hadir di sekolah-sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanjap Barat, Zainul Abidin, membenarkan jika selama tiga hari ini sejumlah sekolah di tingkat PAUD hingga SMP diliburkan sementara. Ini dikarenakan kualitas udara kurang sehat beberapa hari terakhir ini. Ada pun Surat Edaran Dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjap Barat, yakni nomor 420-0110-3-2023. Menerangkan terhitung mulai tanggal 2 hingga 4 Oktober 2023 melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, dari rumah yang sistem pelaksanaannya diatur oleh Satuan Pendidikan masing-masing. Mengimbau siswa-siswi beserta guru dan tenaga kependidikan untuk dapat memakai masker dalam peraktifitas, mengurangi kegiatan kesiswaan di luar ruangan, mengaktifkan unit kesehatan sekolah atau UKS dengan melengkapi obat-obatan untuk pertolongan pertama. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan apabila terjadi sesuatu hal di Satuan Pendidikan untuk mengambil sebuah kebijakan. Berdasarkan Surat Edaran yang berisi 6 poin tersebut, diminta untuk dapat dipahami oleh Satuan Pendidikan. Selain itu, Zainul menambahkan, jika udara mulai membaik, maka nantinya sekolah akan kembali normal atau seperti biasanya. Namun hanya saja peserta didik wajib menggunakan masker. Yang pertama dari provinsi sudah menyampaikan juga Surat Edaran untuk meliburkan anak-anak sekolah. Kehubungan dengan itu, setelah kita melihat secara nyata, terutama di Tunggal Ulir, di Tunggal Jauh Barat, maka kualitas udara yang ada memang hampir sama dengan yang dulu. Berkenan dengan itu, maka kita juga mengeluarkan Surat Edaran. Yang pertama, terhitung oleh tanggal 2 sampai dengan 4 Oktober untuk melaksanakan kegiatan secara daring dari rumah yang sistem pelaksananya diatur. Satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, kita juga menghimbau kepada siswa, siswi beserta guru dan tenaga kependidikan. untuk memakai masker di dalam pelaksanaan dan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, waka kesiswaan SMP Negeri 2 Kuala Tunggal, Yuni Arti, mengatakan, selama belajar daring 3 hari di rumah, dimulai hari ini, maka pihak guru telah memberikan tugas pembelajaran untuk dikerjakan selama sekolah daring tersebut. Sebab nanti tugas tersebut dikirim melalui grup WhatsApp sekolah atau tugas tersebut wajib difoto, karena akan dinilai oleh pihak guru atau wali kelas masing-masing. Kita kemarin kan mendapat surat edaran ya Bang ya, dari Dinas Pendidikan, Tangan Jambung Barat, jadi perihal kabut asap ini memang kami sekolah menindaklanjuti. Dengan pertama, siswa itu tetap belajar seperti jadwal biasa, tetapi melalui daring atau di rumah. Nah, kemudian teknis daringnya diserahkan kepada guru masing-masing. Jadi, hari ini kita juga sudah mencek itu guru menggunakan WA Group untuk setiap mafel memberikan semacam tugas ataupun semacam pembelajaran lewat video dan lain sebagainya. Jadi, tetap kami laksanakan pembelajaran itu sesuai dengan jadwal seperti biasa. Nah, kemudian untuk tenaga pengajar, guru dan tenaga kependidikan lain itu tetap hadir di sekolah, Pak. Karena kita juga harus ada absensi meka, Nah, jadi kegiatan guru juga seperti biasa, tetap standby. Sampai nanti jam, insya Allah, sampai jam berakhir nanti kita tetap di sini dengan melakukan pembelajaran daring tadi, kemudian juga menyelesaikan tugas kami seperti memoreksi, lain-lain, sebagainya penilaian dan lain-lain. Jadi, tetap kami laksanakan seperti biasanya, hanya saja lewat daring. Untuk diketahui dari pantauan di kota Kuala Tungkal, kebut asap justru tidak terlihat pekat, bahkan terlihat suasana cerah dan juga tidak tercium bahwa asap penyengat.